Sekarang kita akan membuat bagian talinya, sisakan benangnya agak panjang lalu buat slip knot dan buat 6 rantai Masuk ke lubang rantai berikutnya buat single crochet Ada 5 single crochet ya, sampai di ujung buat 1 rantai dan dibalik, buat lagi 5 single crochet Baris ketiga juga sama, buat 1 rantai lalu dibalik, buat 5 single crochet Untuk baris keempat dan baris kelima, ulangi cara yang sama, buat 5 single crochet bolak balik Lanjut di baris keenam, buat 1 rantai dan dibalik, 1 lubang rantainya ini diisi dengan 2 single crochet atau single crochet INC Jumlahnya menjadi 10 single crochet ya, lalu disatukan dengan single crochet yang pertama dengan slip stitch Buat 1 rantai, untuk baris ke 7 dan baris berikutnya, buat 1 single crochet di setiap lubang rantai tanpa slip stitch Jadi dikerjakan memutar dan berkeliling ya, tidak usah buat slip stitch Terima kasih telah menonton! 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 Setelah mendapat panjang yang diinginkan, lalu kita buat single crochet decrease Jadi buat 2 single crochet tidak selesai dijadikan 1, sebanyak 5 kali ya Terima kasih telah menonton! 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 croce lagi untuk baris 3, 4 dan 5 buat single croce bolak balik seperti ini ya selamat menikmati selamat menikmati lalu buat satu rantai sisakan benangnya agak panjang dan putus benangnya dengan korek masukkan sisa benangnya tadi ke jarum tapestry lalu gabungkan ke bagian tas rajutnya ya selamat menikmati dan hasilnya seperti ini sekarang tas rajutannya sudah jadi terima kasih sudah mengikuti video ini semoga suka dan bermanfaat